Intro Tugas gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan razia penyakit masyarakat menjelang memasuki bulan suci Ramadan di seputaran kota kisaran Asahan. Dalam razia kali ini demi menghindari pemeriksaan sepasang remaja bersembunyi di dalam kamar mandi. Dalam razia kali ini sebanyak 12 pasangan bukan suami istri serta 2 orang anak di bawah umur berhasil diamankan petugas. Tidak hanya itu, di ruangan yang berbeda pasangan selingkuh juga sempat mengunci kamar hotelnya agar tidak dirazia oleh petugas. Setelah berhasil dibuka, kedua pasangan tersebut diperiksa petugas dan benar saja keduanya bukan merupakan pasangan suami istri. Menurut Siti Rosmita Hasibuan, Kabit Rantip Satpol PPK Bupaten Asahan razia ini dilakukan petugas untuk membersihkan penyakit masyarakat untuk berbuat mesum. Dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Untuk selanjutnya, semua pasangan yang terjaring dibawa ke kantor dinasosial untuk dilakukan pendataan. Usai dilakukan pendataan di kantor dinasosial Asahan, seluruh pasangan yang terjaring akan diberikan pencerahan agama sebelum dipulangkan. Sedangkan untuk pasangan anak di bawah umur akan dipanggil kedua orang tuanya. Kegiatan yang biasa kita laksanakan yaitu kegiatan untuk pengapakan penyakit masyarakat yang rata-rata kita lihat bahwa merusak, khususnya merusak nama kebaik di terasaan. Ada PSK atau pasangan selingkuh? Kalau PSK mungkin nanti bisa didata di bagian sosial, cuman diduga mungkin ada PSK, tapi kebanyakan kalau kita lihat ada pasangan selingkuh atau pasangan kekasih. Anak di bawah umur ada terjaring? Ada terjaring di bawah umur. Dari Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!